Intro Honda dikabarkan akan meluncurkan skuter matik skutik Honda ADV 160. Hal ini menyusul skutik 150 cm3 Honda lainnya yang berubah menjadi 160 cm3 seperti Honda PCX dan Honda Vario. Menurut situs otomotif Thailand, grid beaker, Honda ADV 160 akan diluncurkan tahun 2022 ini. Munculnya Honda PCX 160 dan Honda Vario 160 membuat kemungkinan kehadiran Honda ADV 160 semakin besar. Rumor yang beredar menyebut bahwa pabrikan motor berlogo sayap mengepak itu sedang mengembangkan Honda ADV 160 dengan basis yang sama seperti PCX 160 dan Vario 160. Prediksinya, tampilan Honda ADV 160 akan tetap mirip dengan Honda ADV 150 yang saat ini masih dijual. Namun, mesinnya diganti dengan mesin SP Plus baru yang punya 4 club dan menambah kapasitas dari 149 cm3 jadi 157 cm3. Grid beaker menyebut, Rasio kompresi 12 banding 1 memungkinkan mesin ini menghasilkan 15,8 daya kuda pada 8.500 revolusi per menit dengan torsi masimal 15 Nm pada 6.500 revolusi per menit. Honda ADV 160 kemungkinan juga akan mendapatkan fitur Honda Selectable Torque Control HSTC. Fitur ini berguna untuk mencegah ban belakang slip, tentu sangat cocok untuk motor berkarakter adventure seperti Honda ADV 160. Apalagi fitur tersebut juga sudah disematkan di Honda PCX 160. Sementara itu, Honda juga telah mendaftarkan paten desain motor yang diduga Honda ADV 250. Paten motor baru Honda itu terdaftar dalam berita resmi desain industri no. 8 di 2022 yang dirilis Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Motor skuter itu didaftarkan oleh Honda Motor Co. LTD, dengan pendesain 4 orang berkebangsaan Jepang. Dari tampilannya, motor ini identik dengan Honda ADV 350 yang sudah meluncur di Eropa. Skutik terbaru berlabel ADV 350 yang dirilis pada ajang EICM A9 2021 itu memiliki kapasitas mesin 330 cm3. Namun, kalau masuk Indonesia kemungkinan Honda ADV akan mengusung mesin 250 cm3. Soalnya, Honda Forza yang hadir di Indonesia juga pakai mesin 250 cm3. Apalagi, peraturan pemerintah no. 73 tahun 2019 menyatakan bahwa sepeda motor dengan mesin lebih dari 250 cm3 sampai dengan 500 cm3 dikenakan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, sebesar 60%. Jika Honda mendatangkan ADV 350 dengan mesin 330 cm3, berarti harganya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Terima kasih atas atensinya sedulur semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas 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 atas